Halo guys, selamat datang di channel Bang Gendul kali ini aku mau ngetes lagi trik buat nyembunyiin access root di aplikasi mbanking live-in pemandiri jadi aku pake 2 bank disini landbank sama live-in pemandiri untuk landbanknya ini biasanya bisa pake trik yang jadul pake tinggal nyembunyiin access rootnya pake magisk doang rename magisknya kemudian dihidden tapi ini gak bisa kedua-duanya jadi masih gedetek sebagai access root dan langkah pertama kalian harus install magisknya dan harus di rename sebelum itu kalian harus restart dulu ya pertama wajib restart setelah install magisk kemudian di rename dan sudah aku lakukan disini sudah aku rename juga untuk safety netnya juga sudah aman tercentang semua kemudian di bagian magiskd disini juga sudah aku centang semua untuk kedua aplikasi landbank sama live-in pemandirinya langkah berikutnya kita ke magisk yang sudah kita rename kemudian kita klik icon apa ini puzzle kemudian kita install riru seperti biasa ya ingat yang riru doang jangan ada embel-embelnya karena untuk riru ini banyak ya ada riru lsposet terus riru doang di bawahnya juga ada lagi riru-riru yang lainnya kita pilih yang riru doang ya yang ini jadinya kita tinggal klik lalu kita pilih install tunggu prosesnya dan jangan di reboot dulu ya kita klik tombol back aja kemudian kita ke icon puzzle lagi kemudian kita install riru lsposet yang ini kita install juga oke dan ini adalah reboot yang kedua ya kita wajib reboot untuk yang kedua jadi yang pertama tadi wajib reboot setelah install magiskd kemudian kita rename dan ini reboot yang kedua wajib setelah kita install riru dan riru lsposet ya oke lanjut dan ini sudah kelar restart yang kedua dan disitu terlihat ada riru lsposet ya sebelum kita buka aku ingetin nanti misalkan kalian waktu mau ngerename magiskd itu gak bisa kalian harus ke setting dulu kemudian ke my device lalu ke all spec ya terus kemudian pada MIUI versinya ini kalian ketuk-ketuk terus sampai sudah jadi developer ya ini untuk mengaktifkan opsi pengembang kemudian kalian menuju ke additional setting atau setting tambahan kemudian kalian cari developer option atau opsi pengembang lalu di bagian bawah kalian cari install via usb dan ini kalian aktifkan ya ini diaktifkan lalu coba kalian rename lagi magiskd kalau sudah kita lanjut ini untuk lsposetnya langsung terinstall setelah kita restart yang kedua restart kedua wajib setelah install riru dan install riru lsposet langsung saja kita buka oke di bagian sini sudah aktif dan modunya kalau kita klik juga masih kosong disebelah xspace ini juga kosong ya gak ada apa-apa kita langsung klik di bagian repository kemudian kita klik di pencarian kita ketikin aja xbr ya nanti bakal muncul exprivasi luar kita klik lalu kita pilih release kemudian kita pilih asset lalu yang muncul langsung kita klik kemudian kita pilih browsernya mau pakai browser yang mana ya setelah itu kita download kita tunggu proses downloadnya kelar dan langsung kelar ya karena memang cuma 2,4 mb langsung aja kita install oke install kelar kita langsung open kalau gak kebuka kita back-back aja ya kita back sampai ke tampilan seperti ini ya tampilan lsposet yang awal tadi disini modulnya kebacaan 0 tapi waktu kita klik sekarang sudah ada exprivasi luarnya jadi sekarang kita klik di exprivasi luar kemudian kita aktifkan lalu kita cari di bagian line bank sama live-in by mandiri kita cintang untuk live-in by mandiri ini aku pakai versi yang 4.0 ya guys sebagai info aja untuk live-in by mandiri kan sekarang sudah ada yang baru aplikasinya kalau udah dicintang 2 seperti ini 2-2 yang sudah dicintang kita ke bagian paling atas disitu kita lihat ada gerigi sama titik 3 ya kita klik pada titik 3 nya dulu lalu kita pilih header untuk sistem apps ini kita hapus cintangnya ya kemudian kita ke pencarian kemudian kita ketikan aja google play nah ini ada 2 google play service kita cintang juga sama google play store juga kita cintang ya kemudian pada menu gerigi kita klik ini masih kosong kalau masih kosong seperti ini ini artinya kita wajib restart untuk yang ketiga ini restart wajib setelah kita mengaktifkan exprivasi luar nya dan sudah kita cintang-cintang ya kita restart dulu guys oke lanjut kita udah selesai restart yang ketiga restart wajib setelah kita aktifkan exprivasi luar dan disini di bagian bawah ada aplikasi exprivasi luar ya kita bisa buka dari sini atau bisa melalui ls post tadi ya dan langsung muncul ada pilihan disagree dan agree kita pilih yang i agree lalu langsung aja kita cari exprivasi luar nya line bank dulu ya kita klik pada pilihan line bank lalu pada gate application kita cintang kita geser ke bawah kita cintang juga di bagian use tracking kemudian untuk live in by mandirnya juga sama kita cintang pada gate application kemudian sama use tracking kalau udah kita back kemudian kita hapus reset aplikasinya lalu sekarang kita coba buka satu persatu live in bank apa line banknya dulu dan masih ke detect disini initial access ya jadi masih ke detect access root nya kemudian live in by mandiri nah ini untuk live in by mandirinya sudah aman sepertinya tapi minta diperbarui guys ya kalau gak diperbarui kayaknya gak bisa nih jadi kita coba perbarui aja dulu oke disini sudah kita perbarui dan langsung aja kita buka dan masih ke detect sebagai access root ya guys coba kita cek di bagian magisnya dulu untuk centangannya ini apakah hilang atau gak jadi live in by mandirinya centangnya hilang ya kita centang ulang seperti ini sekarang kita coba buka lagi dan masih ke detect access root kita coba menuju ke eksprivasi luar aja kalau gitu kita cek di bagian centangnya disini untuk disini masih tetap ya oh iya ada yang kelupaan ya kita ke pencarian lalu kita ketikan google play yang tadi kita install ini juga sama kita kita centang aja kita centang aja semuanya guys ya untuk yang ini sudah sekarang kita coba buka line bank dan masih tetap ke detect access rootnya live in by mandiri juga sama kita lanjut nah ternyata untuk menyembunyikan access root pakai riro lspost riro exprivasi luar itu udah gak bisa ya guys jadi sekarang kita terapin trik yang kemungkinan bakal bener-bener bisa sukses ya oke langkah pertama kalian bisa install dual space slide ya dual space slide yang ini aplikasi ini dual space slide kalian bisa install nanti linknya ada di deskripsi kalian install dulu kemudian kalau udah di install kalian buka aplikasinya kita start apa start izinkan aja kalau ada mintaan perizinan seperti ini ya ini kita abaikan aja karena ini iklan di bagian sini kita klik tambah ya icon tambah kita klik kemudian kita cari live in by mandirinya kemudian kita clone live in by mandirinya guys oke ini sudah kita clone ya live in by mandirinya maka disini ada dua live in by mandirinya sebenarnya kita bisa bukanya nanti di aplikasi dual space slide ini kemudian kita menuju ke magiside terus kita hidden aplikasi dual space clone tadi nah ini dual space slide kita centang kemudian jangan lupa untuk live in by mandirinya juga kita centang ya nah ini dia sudah kita centang ya dan sekarang kita coba buka live in by mandirinya tapi bukanya dari dual space slide ini guys kalau ada iklan ya harap maklum oke iklannya sudah lewat kita klik live in by mandirinya dan kalian bisa lihat untuk live in by mandirinya bisa kebuka jadi triknya simple ya lebih simple lagi cuman harus pakai aplikasi dual apa tadi space space dual space slide ya pakai aplikasi dual space slide cuman ya itu tadi resikonya ada iklan guys yaudah gitu aja untuk tutorial kali ini semoga bermanfaat kalau kalian misalkan cuman di skip-skip mungkin gak bakalan paham ya makasih bahas sudah nonton dan kita bertemu lagi di next video see you bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax